Sembilan adu gaya Lee Jong-suk dan Lee Seung-gi, aktor genre krimi yang putih. Siapa yang gak kenal dengan dua aktor asal Korea Lee Jong-suk dan Lee Seung-gi? Dua aktor yang pernah dan sedang bermain di drama bergenre kriminal dan misteri ini, sukses membuat para penonton kebingungan. Sebab, banyak sekali teka-teki untuk mengungkap siapa aktor kriminal dalam kisah drama ini. Jong-suk yang berperan menjadi Park Chang-ho di kedrama Big Mouth masih mencari siapa Big Mouth yang menjebaknya. Sedangkan, Seung-gi yang berperan menjadi Jumba Rem di drama Mouse mencari siapa pembunuh berantai yang berkeliaran selama ini. Mereka masing-masing menampilkan akting terbaiknya. Hal ini membuat banyak penonton berdecak kagum. Gak hanya kesuksesan dalam berakting di drama yang dibintangi, kedua aktor ini juga mempunyai style yang gak kalah menarik untuk diikuti, lho. Simak ulasan berikut, yuk. 1. Tampil formal, Jong-suk memilih jas, turtlenek, celana panjang. Sedangkan, Seung-gi memakai tusido, kemeja, dan sepatu polkadot. 2. Untuk style kemeja, aktor drama Mouse ini menggunakan baggy pants. Namun, aktor kedrama Big Mouth memakai jeans. 3. Bingung menggabungkan kemeja bergaris dengan apa. Kamu bisa memilih uncley pants atau celana bahan, lho. 4. Untuk tampilan kasual, Seung-gi memadankan jumpsuit dan sneakers. Sedangkan Jong-suk menggabungkan teaser, outer, dan jogger pants. 5. Kalau tema monokrom, kamu bisa terlihat formal dengan kemeja dan vest, atau tampil kasual dengan t-shirt dan celana bahan. 6. Saat membawa anjing jalan-jalan, kamu bisa pakai kemeja putih agar terlihat kece, atau kemeja berwarna biru untuk penampilan yang stuning. 7. Berpenampilan semi-formal, Lee Jong-suk pilih t-shirt dan outer. Sedangkan, Lee Seung-gi pakai vest pink dan jas kotak-kotak. 8. Bingung memadukan celana jeans. 9. Kamu bisa memadukan dengan celana t-shirt berwarna putih atau kemeja flanel. 9. Ingin terlihat berbeda dengan jas hitam. 10. Kamu bisa memadukan dengan turtlenek atau kemeja bermotif. Bagaimana adu gaya Lee Jong-suk dan Lee Seung-gi sama-sama kece dan stylist, bukan? Meskipun punya selera berbeda dalam fashion, mereka berdua tetap menawan, ya. 10. Tomahnya